Hai Bro Desta, Sis NC dan juga Sis SP Kenapa? Seperti kita tau ya selama bulan Rabadan ini Tuna Icho akan mendatangi orang-orang baik yang ada di sekitar kita Bro Desta juga mungkin Sis NC dan Sis SP juga tau Bahwa orang yang peduli dengan orang lain itu mau berbagi Walau hidupnya juga tidak banyak berkecukupan Begini Pren Vincent Kemarin berhubung Sis Hesti yang pertama untuk mendatangi orang-orang Kemarin sempat mengunjungi salah satu bisa dibilang Our local heroes Local heroes? Seperti apa sih? Dia ini Tuna Netra Terus hidupnya sebagai pemecah batu Jadi benar-benar tidak berkecukupan Tapi bisa menafkahi anak yatim banyak banget Coba kita lihat dulu tayangannya Ini dia? Selamat malam pak Selamat malam pak Assalamualaikum salam Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat malam Sehat semua ya Ya Alhamdulillah Anak nyatim menurut saya itu kesempatan saya untuk ibadah kepada Allah Mengharapkan kepada Allah ya Karena dari anak nyatim itulah segalanya akan diberikan oleh Allah SWT Kemudahan, rezeki, barokah, Alhamdulillah Waktu dulu saya muda jadi matang melihat hati buta gitu Nggak pernah kenal anak nyatim Setelah kita buta begini baru sadar gitu Sadar kenapa sih kita dikasih berjuta-juta nikmat Nggak bersyukur kepada Allah gitu Mumpung saya masih hidup, masih dikasih kesempatan Inilah waktu kesempatan emas buat saya untuk meraih reda Allah Untuk nyari pekel walaupun nggak banyak untuk pekel akhirat nanti Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh PKL-nya gimana? PKL-nya gimana? PKL-nya buruk juga Alhamdulillah Ya mudah-mudahan biar sukses ya Aku kenal sama parono itu Sampai sekarang dia harus sebagai orang tua aku juga Susok parono menurut aku Hebat Nggak ada kata lain gitu Hebat aja Orang yang punya kekurangan Mau sedemukian rupa sama anak yatim gitu Sayang itu dia gitu Sampai berjual Aku selalu gak ya Allah Orangnya itu orang baik Ampunnya bahasa dia Kalau bisa kan dia mah punya salah Panjangkan umurnya ya Allah Karena kita masih buku Bapak udah siap mau berangkat? Iya mau berangkat Ma ya Tiap harinya saya hanya ibadah kepada Allah Mengharap diri Allah Ngetokin batu Oh iya Makasih banyak ya Alhamdulillah Kalau dipikir logika manusia itu Mustahil Karena hanya ngetokin batu Gak ada yang gaji Yang dari batu jadi pasir kan Paling dapat seperapat karung Itu pun gak tiap hari orang beli gitu Tapi Alhamdulillah dengan reda Allah Allah mau tahu Rezeki ada aja Lancar aja rezeki gitu Karena memang doa mereka Doa istri saya di rumah Anak-anak yang timpah ada doa di rumah masing-masing Saya sudah kena basah sejak sekitar tahun 2006 Waktu itu karena saya masih kecil Kan ayah saya sudah meninggal Terus Bapak Sarono datang Untuk membawakan semacam sumbako Saya juga di biaya sekolah sama adik-adik saya Jadi terlihat seperti ada pengganti ayah Ma Sini makan rumah Makan bareng-bareng anak-anak Yuk sama-sama doa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana Bisa dapat kerjaan yang baik gitu Gak balesan apa-apanya Tentang ada sama anak-anak Baru kasih sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan masuk Ibu ada Pak Ada Ma Akhirnya bisa ketemu langsung Sama Bapak Sarono Sama Guning sih Seperti yang sudah diceritakan Ini adalah pasangan suami istri Yang luar biasa Dengan keterbatasan yang ada Justru menyisihkan penghasilannya Untuk anak-anak yatim Di sekitar rumah ya Bapak Sampai kapan sih Bapak sama ibu akan konsisten Melakukan ini Sampai akhir hayat saya Bersyukur banget juga Bahwa saya ini diberikan amanah Untuk mendampingi Mendidik-mendidik Mengarahkan anak yatim piatu Dan tu'afal gitu Ini ada sekedar wujud Rasa terima kasih Atas yang sedang Bapak dan Ibu perjuangkan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menjadi Inspirasi bagi kita semua Terimalah wujud Persilasi kami Atas dedikasi Dan keikhlasanmu Berupa uang Gunai sebesar Sepuluh Alhamdulillah Ya terima amanah ini Semoga Dibalas oleh Allah Alhamdulillah Yang Barokah Kayak lagi Inilah mereka Our amazing local heroes Yang menginspirasi Semuanya Dia sosok Pasarono Aku mengagumimu Esti kemarin udah ketemu langsung Sama Pasarono Sosoknya seperti apa sih Pasarono Ngobrol sebentar doang sih Terus juga menitipkan sesuatu Buat Apa Anak-anak asuhnya Jadi ini luar biasa banget Pasarono kan udah bisa dibilang Tidak berkecukupan Bahkan kadang dia gak dapet uang Sama sekali buat makan Cuman dia setiap dapet uang Justru dikasih buat Anak asuhnya Tapi Pasarono ini udah berumur ya Maksudnya bukan yang Masih gagang gitu Tapi Esti Apa sih yang bisa dipetik Dari pengalaman Pak Sarono ini Enggak ngeliatnya sih Jadi malu ya Justru kan kita Kadang-kadang suka kayak ketek Iya sih Kayak sentil ya Banget Kita yang berkecukupan Fisik masih sehat Dia bener-bener semuanya Buat anak-anak asuhnya Terus ternyata dia juga bilang kan Kalau dulu tadi udah diceritain Kalau dulu dia justru begajulan Probleman segala macem Setelah dikasih buta gitu Tidak bisa melihat Justru dia yang bersyukur Jadi dia mulai berbuat baik Pas saat itu Semoga semakin banyak Orang baik ya Amin Amin Buat tonight lovers Nanti Cak Lontong akan bagi-bagi Rezeki buat kalian Makanya ayo ajak keluarga kalian Teman-teman kalian Untuk ikutan Memperebutkan hadiah jutaan rupiah Terus ada juga nih Sepeda motor Bagi hari untung ya Bagi yang beruntung Caranya Silahkan Daftar Dan isi Dari kalian Di website Keringramadhan Dot net media Dot ko Dot ID Ini Kering-Kering Ramadan ini Ini akan hadir 5 kali dalam sehari Dan nanti juga Kering-Kering Ramadan akan hadir Di program Tonight Show Catat jamnya Dan tonton terus Net TV Siapa tau kalian akan dihubungin ya Jantungan mana Tentang Tonight Show Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya